Pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah tak henti-hentinya menyerang wilayah Israel. Mereka juga diduga menggunakan roket buatan Soviet untuk membombardir posisi militer Yonis. Menurut laporan Hezbollah, mereka meluncurkan serangan kepangkalan militer Nimra milik Yonis. Tetapi mereka tak memberikan rincian kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan itu. Sementara serangan ini diklaim sebagai pembalasan atas tindakan militer rezim Yonis di Balbek. Diketahui peluncur roket milik Uni Soviet, Katiusa, dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Saat roket diluncurkan, musuh disebut akan ketakutan. Pasalnya, saat roket ini meluncur, serpihan logam akan menyebar ke berbagai arah. Roket buatan Rusia ini juga memiliki jangkauan hingga 30 km. Sementara pada Minggu 7 Juli 2024, Hezbollah disebut merimbangkan lebih dari 100 rudal. Menyebabkan 250 juta penduduk Israel mengungsi. Selain itu, sirino tanda bahaya juga terdengar di bagian utara Palestina yang diduduki. Menurut media Israel, 4 orang terluka, salah satunya termasuk warga Amerika Serikat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.